Kejutan besar, jika ekonomi Jerman runtuh, AS siap rebut industri Jerman. Taukah Anda jika ekonomi Jerman hancur, apa yang akan terjadi di Uni Eropa? Bisakah Perancis menopang Uni Eropa? Apakah Amerika akan menggerakkan mesin pencetak dolarnya membeli dengan harga murah semua teknologi industri buatan Jerman? Kamar dagang dan industri Jerman memperkirakan penurunan keluaran atau output ekonomi sebesar 0,5% untuk tahun 2024 yang mengindikasikan ekonomi negara itu terancam jatuh semakin dalam kejurang resesi. Tahun lalu, PDB Jerman turun 0,3%. Sejak krisis struktural di awal tahun 2000-an, ini menjadi kali kedua dalam sejarah pasca peran output ekonomi Jerman turun dalam dua tahun berturut-turut. Bahkan, tiga dari lima perusahaan Jerman sekarang menilai kondisi kerangka kebijakan ekonomi sebagai resiko bisnis di negara yang dulunya dijuluki sebagai negara industri atau pemikir ini. Akibatnya, IMF menurunkan proyeksi untuk perekonomian terbesar di Eropa ini pada akhir Januari lalu dan memperkirakan pertumbuhan tipis sebesar 0,5%. Meski demikian, hal ini masih menempatkan Jerman di antara negara-negara industri dengan kinerja terburuk. Jerman sedang tertinggal karena tidak ada pertumbuhan. Lokasi ini tidak lagi kompetitif, kata Menteri Keuangan Jerman. Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman telah menjadi salah satu target penting AAS. Namun, di saat ekonomi Jerman bergerak ke arah yang diharapkan oleh AAS, sebuah peristiwa besar tiba-tiba mengguncang Jerman dan seluruh dunia barat. Mari kita lihat dua peristiwa besar yang terjadi di Jerman baru-baru ini. Peristiwa pertama pada tanggal 6 September lalu, Kantor Statistik Federal Jerman merilis data yang menunjukkan bahwa produksi industri Jerman pada bulan Juli turun 2,4% dari bulan sebelumnya, lebih rendah dari yang diperkirakan. Selain itu, PDB Jerman pada kuartal pertama turun 0,8% secara tahunan, dan 0,1% secara kuartalan. Pada kuartal kedua meskipun tumbuh 0,3% secara tahunan, PDB turun 0,1% secara kuartalan. Sepanjang paru pertama tahun ini, PDB Riel turun 0,2%. Pada tahun 2023, ekonomi Jerman juga turun 0,3%. Saat ini, ekonomi Jerman tidak hanya melemah, tetapi benar-benar diliputi awan gelap. Jerman yang dulu mendominasi Eropa, kini berada dalam krisis. Apa yang sebenarnya terjadi? Bloomberg seperti biasanya menuding China sebagai penyebabnya. Mereka mengatakan penurunan industri Jerman disebabkan oleh ketidakmampuan Jerman dalam persaingan di industri otomotif. Berita tentang Volkswagen yang mempertimbangkan penutupan pabrik di Jerman justru menambah pesimisme terhadap ekonomi Jerman. Tidaklah mengherankan, ini jelas pemikiran hegemoni AAS yang sangat sempit. Karena masalah terbesar industri Jerman bukan di sektor otomotif, melainkan di industri kimia. Mengapa industri kimia Jerman yang paling menderita? Jawabannya sangat sederhana. Konflik Rusia-Ukraina memutus supply energi dan bahan baku kimia ke Jerman. Sementara kenaikan suku bunga dolar yang menarik semua modal kembali ke AAS telah menyebabkan semakin parahnya biaya produksi di Jerman yang berakibat penurunan permintaan. Dalam beberapa tahun saja, industri dan bahkan ekonomi Jerman telah runtuh. Ini adalah krisis sistemik, bukan hanya masalah di sektor otomotif Jerman. Peristiwa kedua, baru-baru ini Partai Sayap Kanan Jerman, AFD, memenangkan pemilihan lokal dengan kemenangan besar. Di negara bagian Turingia, AFD memperoleh 32,8 suara, sementara CDU, yaitu Partai Mantan Kanselir Angela Merkel, mendapatkan suara 23,6 persen. Koalisi Populis Kiri, BSW, yang dipimpin oleh Shara Wagenek, hanya mendapatkan 15,8 persen suara. Di negara bagian Seksoni, AFD memperoleh 30,6 persen suara, sedikit di bawah CDU yang memperoleh 31,9 persen. DPA mengomentari bahwa ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, Partai Sayap Kanan Ekstrim menang dalam pemilihan negara bagian di Jerman. Kesimpulannya ini sangatlah tepat. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman sekali lagi menghadapi refleksi dan pilihan. Dalam beberapa hal, Jerman adalah negara yang sangat mahir dalam merefleksi dan koreksi diri. Itulah mengapa negara ini telah melahirkan banyak filsuf, pemikir besar, tetapi juga pemimpin tirani dan pejuang perang. Bila kita melihat sejarahnya, kemunculan si kecil berkumis alias Hitler juga merupakan hasil dari refleksi pasca Perang Dunia ke-1. Mereka ingin cepat lepas dari beban berat perang dan kembali ke kejayaan Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman berjuang keras namun tidak menemukan jalan yang tepat, baik di Jerman Barat maupun Jerman Timur. Pada tahun 1990, mereka melakukan langkah koreksi besar, menyatukan Jerman. Sejak itu, Jerman kembali pulih dan berkembang pesat sebagai negara modern dengan industri yang sangat kuat. Selama beberapa dekade, Jerman mengikuti garis kapitalisme liberal Barat, memperoleh banyak peluang termasuk sukses besar di pasar China sejak tahun 1990-an, sebagai bagian dari ekspansi negara kapitalis maju yang dipimpin oleh AAS. Banyak netizen menyebut ekspansi ini sebagai kolonialisme kapitalis, yang pada dasarnya merupakan eksploitasi dan perampasan ekonomi negara-negara berkembang oleh negara-negara maju. Namun, jika melihat kondisi ekonomi Jerman saat ini, apakah kapitalisme liberal Barat sedang menghadapi masalah besar? Sebagai contohnya, pada tanggal 5 September, orang Amerika pemenang Nobel Ekonomi di tahun 2001, Michael Spence, dalam pertemuan puncak keuangan di Deban, Shanghai, mengajukan pertanyaan reflektif. Eropa membutuhkan visi ekonomi baru. Michael Spence dengan terus terang menyatakan, beberapa tahun terakhir, ekonomi Eropa menghadapi tantangan berat. Tidak hanya karena pandemi dan perubahan iklim, tetapi juga karena konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketegangan energi dan inflasi, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi dan keamanan ekonomi. Dia juga mengatakan Uni Eropa harus merumuskan visi baru untuk masa depan, menetapkan peta jalan untuk digitalisasi dan transformasi struktural, serta menjawab pertanyaan kunci, seperti apa Uni Eropa dalam hal inovasi, ekonomi, keamanan, dan ketahanan dalam 10 tahun ke depan. Bagi orang biasa, bahasa ini mungkin tampaknya terlalu rumit. Tapi dari perspektif yang lebih tinggi, selama beberapa dekade terakhir, kapitalisme liberal global telah membuka pintunya untuk modal AS. Ketika ekonomi AS menjadi lesu, AS akan menaikkan suku bunga dolar untuk menarik kembali semua modal dunia dan manufaktur demi menyelamatkan ekonominya. Lalu, apa yang akan dilakukan Eropa untuk mempertahankan ekonominya? Atau, jika ekonomi Jerman terus runtuh dan nilai produk buatan Jerman turun hingga harga terendah, apakah modal AS akan dengan mudah membeli seluruh industri manufaktur Jerman dan mengubahnya menjadi buatan Amerika? Tentu saja, ini sangatlah memungkinkan. Karena dalam sejarah, modal Amerika pernah mengambil alih industri manufaktur Jepang, Korea Selatan, bahkan Perancis. AS hari ini bahkan sudah mulai mencoba menargetkan China. Kemenangan sayap kanan ekstrim di Jerman bukan hanya sinyal politik, tetapi juga sinyal ekonomi. Apakah Jerman akan menutup pintu bagi kapitalisme liberal AS? Atau setidaknya mulai memperketat kendali negara mereka sendiri. Ini mungkin tidak bisa disebut revolusi, tetapi lebih sebagai reformasi. Namun, perubahan yang terjadi di Jerman sebagai pilar utama perekonomian Eropa akan sangat mempengaruhi arah masa depan seluruh Eropa. Jika hal ini terus memburuk, apakah seluruh dunia akan melakukan pemberontakan? Inilah tantangan sebenarnya yang sedang dihadapi oleh hegemoni AS.